kan sekarang kalau PPH21 udah dapet bukti potong dari perusahaan sistem yang sekarang kan lebih gampang pake e-form udah keisi semuanya lebih enak ya sekarang ya kalau udah ada bukti potong iya bener sekarang lebih dipermudah sih dengan adanya sistem informasi sekarang lebih mudah tapi emang yang ngejelimet sih PT sih ya pasti ya iya karena kan kalau di PT itu ya mungkin bukan hanya apa namanya 1-2 pemasukan kan pasti banyak kan banyak potong pungut potong apa kak? potong pungut pajak oh iya potong pungut pajak ya ke pendor atau ke jasanya ya nah aku juga kan baca-baca juga nih kak di ddtc.co.id nih kalau menurut ibu Sri Mulyani sih ini katanya penerimaan pajak di Februari terakhir ya khususnya untuk badan itu tuh masih minim banget ya iya kalau menurut Keija tuh kenapa sih itu kenapa sih kayak gitu kak? sebenarnya kan karena di Indonesia ini katanya yang paling banyak UMKM nah UMKM itu sendiri mereka memang tidak jarang banget yang lapor pajak tahunan jadi akhirnya itulah yang ngebuat pendapatan dari UMKM itulah yang kecil gitu karena yang terbanyak di kita tuh sebenarnya UMKM karena kan akhirnya sekarang katanya pajaknya diturunin tuh penghasilan kena pajaknya diturunin itu sih salah satu cara untuk ngebuat yang nakal-nakal jadi gak bisa nakal gitu karena kan sekarang 4,8M ya untuk bisa jadi dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya PKP berapa kan sekarang? 4,8M oh 4,8M sebelumnya berapa? sebelumnya tuh sekitar 600 jutaan 600 juta tuh tahun 2015 kalau gak salah nah jadi sekarang mau diturunin karena tuh banyak yang kayak gini jadi suami istri mereka punya usaha usaha dagang ini yang paling gampang sih usaha dagang yang dimainin suaminya sebenarnya omset mereka tuh bisa sampai 10M tapi dipecah sama mereka jadi yang satu usaha istrinya yang satu usaha suaminya yang satu siapanya gitu kan akhirnya mereka gak jadi PKP kan mereka bisa pasang yang 0,5% itu wah ide bagus nih Kak Ica nih disitu caranya makanya sekarang emas trimulannya mau dikecilin lagi kalau aku lihat di lapangan ya teman-teman aku yang juga usaha juga banyak yang bilang ngapain sih bayar pajak nanti juga dikorupsi perkataan-perkataan itu tuh selalu adalah ketika misalnya ngingetin eh lu udah bayar pajak tahunan belum terus misalnya ngapain sih bayar pajak jalan juga pada bolong misalnya gitu kan ya sebenarnya gak bisa disalahin juga sih iya karena bayar pajak gak bisa langsung kita rasakan gitu beda kan sama BPJS BPJS kita bayar kita bisa rasain kalau kita sakit kan kalau pajak yang gak kita rasain oh dengerin tuh iya bener karena kan pajak itu bukan hanya sekedar untuk ini ya infrastruktur ya banyak banget sih pemanfaatannya gitu kan ya intinya kayak berpartisipasi kan ya kayak gitu kan tapi kalau misalnya nih kita gak bayar pajak nih sanksiunya tuh apa sih kalau untuk orang pribadi itu gak lapor aja ya gak lapor itu kenanya setahun 100 ribu kecil kan sanksinya kan iya kecil-kecil kalau untuk badan gak lapor 1 juta setahun gak lapor nih setahun 1 juta setahun tapi yang paling yang paling memang dikejar sama pajak itu PPN jadi kalau ada perusahaan yang pengemplang yang PPN lah tapi kalau sekarang udah agak susah sih nah itu yang bakal dikejar tuh perusahaan di PPNnya itu makanya kenapa kayak PPH21 nih ini mah jadi masih suka ada yang minta jadi aku gini truknya ada yang suka ngomong kan saya mau request biar si omsetnya biar pajak saya kecil nah tapi saya gak pernah gak pernah mau ngecilin omset karena kalau omset apalagi sudah PKP kan bisa kelihatan kan jadi yang digedein tuh dibiayanya nah itulah permainan-permainannya tuh nah PPH21 terus pokoknya potong pungut lah yang potong pungut itu yang akhirnya di-share jadi banyak misalkan PPH21 nya harusnya bayarnya sekian ya kan terus biar jadi dimasukkan biayanya lebih besar akhirnya kan bayar pajaknya kecil kan karena biayanya lebih besar yang lah tuh kos-kos PPH21 nya kos-kos yang yang aman lah jadi biar sih pajaknya bisa kecil tapi itu permainan permainan yang paling ditakutkan itu sebenarnya aku paling gak mau terima kalau ada yang minta requestnya kecilin omset dan saya suka banyak yang minta kecilin omset itu mah udahlah ilegal itu mah tapi sebenarnya kalau misalnya kecilin omset itu kan artinya dia ya merubah laporan keuangan dong artinya kan makanya itu jadi manipulasi jatohnya ya iya double bookkeeping lah jatohnya oh iya iya punya buku dua ya bukuannya di bawah meja yang satu lagi diliatin gitu iya iya aku sering denger tuh bahasa itu tuh jadi punya dua buku ini ya tapi kak kalau dari pajak sendiri tuh biasanya pengecekannya lewat mana sih kak lewat lewat kan sekarang faktur online kan ya nah paling lewat situ salah satunya kan lewat faktur kalau dari transaksi di bank itu kalau dari transaksi sih kan karena pajak itu kan masih self assessment ya jadi apa yang kita laporkan apa yang kita laporkan dipercaya sama pajak ya kan kecuali itu kalau yang yang akan susah dilacak itu perusahaan dagang karena mereka bukan luarin faktur persatuan kita kan pernah gak ngeliat bentuk faktur yang ada barcode nya nah itu kan biasanya perusahaan jasa seperti itu kalau perusahaan dagang seperti yang disualayan aja tuh cuma ada struktur kebelian aja kan nah disitu yang susah kelacak sama pajak namanya faktur pajak digunggu nah itu untuk orang-orang yang berusaha dipercayaan dagang jadi akan kenanya saat mereka transaksi sama badan usaha lain nih ternyata badan usaha lain keaudit sama pajak rapi atau misalnya enggak gitu misalkan ketahuan ya rapi atau enggak pokoknya mereka keaudit lah setelahnya akhirnya si badan yang pakai yang pakai dagang barang dagang dari si perusahaan B nih ya misalkan perusahaan A diaudit dia kerjasama sama BCD nah BCD ini tadinya enggak kena nih sama pajak cuman kan mereka buka kan transaksinya sama siapa pas dibuka transaksinya sama siapa ada BCD dipanggil jadi saksi dipanggil jadi saksi baru akhirnya ditanya-tanya nah salah ngomong segala macam diperiksa rekening korannya langsung ketahuan naik jadi tersangka gitu kayak sekarang nih kasus yang lagi aku kerjain gitu tadinya saksi jadi tersangka oh gitu ya cara cara penelusurannya tuh kayak gitu ya iya tapi ini dia waktu itu kejadiannya tuh 2013 baru ketahuan sekarang jadi pajaknya bisa ketahuan ya iya bisa ketahuan ya lebih dari 5 tahun baru ketahuan jadi hati-hati aja aku suka ngomong gitu hati-hati kalau mau main pajak mungkin setahun dua tahun lu aman tapi di atas 5 tahun pasti pasti bakal kena deh ini jadi kena nih tadinya jadinya saksi jadi tersangka oke 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 tapi kan itu untuk bisnis-bisnis PKP kan ya kayak PKP sih makanya orang takut jadi PKP iya makanya itu lagi pecah sama mereka iya balik lagi mereka pecah mereka pecah usahanya tapi kan kalau sepengetahuan aku PKP itu kan memang salah satu syarat sih untuk ikut tender untuk ikut proyek yang lebih besar ya kan jadi emang wajib sih kalau emang mau besar perusahaannya sih mau besar harus wajibnya PKP iya ya wah gila ngeri banget ya kalau udah maksudnya kalau udah serius menjalani perusahaan tuh ya bener-bener harus melek pajak enak banget gitu ya ada kok jadi satu klien aku dia punya apa ya jadi kayak marketing lah ya ini klien aku PT nih punya marketing nah pas ngobrol-ngobrol sama marketingnya terkata marketingnya itu dulu usaha di bidang apa sih baut-baut motor tapi udah besar omset itu udah 10 MEN spare part gitu nah udah omset udah 10 MEN akhirnya bangkrut karena tadinya dia saksi naik jadi tersangka suruh bayar sejumlah denda plus pokoknya bangkrut jadi pegawai sekarang dimiskinkan oleh pajak iya bener tapi kan itu emang utang sebenernya kan iya utang jatohnya kalaupun lolos disini ya di akhirat gak lolos seru banget ya tapi kalau misalnya ini kalau lagi sama perusahaan nih misalnya ngobrol-ngobrol atau awalnya lagi mulai perkenalan lah misalnya sama salah satu perusahaan misalnya gitu itu Kak Ica suka ini gak sih suka kayak ngeliat gelagat-gelagat aneh atau misalnya ini orang dari awal udah pengen menyimpang misalnya gitu kan nah itu biasanya biasanya Kak Ica tuh kayak lanjutin dulu atau atau apa dengerin dulu atau misalnya langsung maaf ya Pak atau Bu saya gak bisa lanjut nah itu kayak gitu gimana sih cara tolaknya gitu dengerin dulu sih dengerin dulu maunya mereka seperti apa terus kalau mereka misalkan mau dinasehati ya ayo tapi kalau udah udah ah gak mau pokoknya saya pinginnya begini gitu jadi ngebos banget tuh saya pinginnya begini udah biasanya aku aku suruh cari orang lain aja gitu kan yang bakal bisa ngakuin itu gitu oh gitu tapi pernah ada konflik kepentingan gak sih Kak ketika misalnya Kakak masuk nih ke satu perusahaan itu oke gue gue ngambil deh proyek disini gitu terus ternyata ada orang dalam yang tidak menyukai keberadaan Kak Ica ada gak sih kayak gitu ada iya karena kan apa sih namanya korupsi-korupsi mereka mau gak mau ketahuan ya iya mau gak mau ketahuan nah jadi emang aku tuh gitu jadi ngerasanya kayak gimana ya kalau dateng ke perusahaan udah emang gak punya temen kan emang cuman kenal sama ownersnya gitu terus pas dateng duduk disiapin meja itu kayak orang-orang yang punya kepentingan tuh kayak musuhin gitu jadi kayak kalau gak kuat-kuat mental tuh males dateng sebenernya iya makanya tapi aku suka gak suka ngomong gini aja misalkan Pak ini disini ada nilai yang gak wajar tolong disyari gitu nanti biar akunya gak terlalu keliatan gimana kan sama karyawannya iya emang begitulah sering dibenci sering dibenci sama kalau ownersnya sendiri sering ngerasa kalau ngeliat muka aku tuh yang aduh beban lagi aduh beban lagi ownersnya juga gitu sebenernya waduh kayak inilah ya kayak kalau sekolah itu kayak guru BK guru BK ya guru BK guru BK tapi cocok lah kayak cocok Kak makanya udah mukanya Masuka dibilang jutek ya jadi emang akhirnya banyak yang gak suka sih banyak yang gak suka emang aku sendiri tadi ngecek-ngecek juga baca-baca juga beberapa kasus-kasus kayak pajak-pajak itu nah kalau aku lihat itu ternyata ya sekelas dirjen perpajakan kayak gitu juga bisa juga korupsi ya iya maksudnya diajakin masa sih iya diajakin juga itu orang orang kantor pajak penyidik dan penyita sendiri yang ngajakin jadi waktu ngurusin teks amnesty itu teh teks amnesty oh iya iya jadi salah satu itu sebenernya pas teks amnesty itu emang permainan konsultan juga bermain orang-orang kantor pajak sendiri pun banyak juga sih yang main jadi yang kasus yang di klien aku tuh dia gak mengkreditkan PPN tapi jaman dulu nih ya kan PPN kan jangan sebutin nama ya jangan sebutin nama ya ya enggak lah enggak lah nah jadi dia tuh sekitar berapa M omset yang disembunyikan ya kan terus akhirnya si AR-nya sama penyidiknya bilang kalau PPN ini gak bisa untuk diikutin teks amnesty padahal undang-undangnya undang-undangnya tidak harus pajak apa-apa gitu jadi semua hal dimana kita tidak akui itu bisa kita akui lagi dan akhirnya cuma kena tarif 2% ya kan nah udah jadi mereka bilangnya kita jadiin ini sekian persen nah nanti nilainya yang kita dapetin kita bagi nih 5 orang dibilang gitu kamu maksudnya aku kamu kan aku bilang gini oh enggak pak saya gak bisa gitu gitu kan lagi pula saya nih disitu independen gak bisa seperti itu juga gitu terus gak beranilah saya saya bilang gitu kan kata dia yaudah kalau gitu kita dateng semua satu tim jadi ada AR-nya ada penyidiknya ada penyitanya ada aku nah pokoknya jadi 5 orang dengan nilai segitu dibagi untuk 5 orang tapi dikecilkan dulu jadi dia ngambil cuma 50% 50% aja yang kita ambil dari nilai kenapa aja berapa pokoknya aku hitung tuh sekitar 130 bisa aku dapetin kalau bagi 5 terus gak gak diterima gak diterima itu apa namanya takut lah ngerima-nerima kayak gitu aku aja gak pernah kepikiran untuk kan kayak permainan gini nih permainan konsultan sendiri nih ya biasanya kalau aku bikin-bikin pembetulan jadi ada perusahaan yang minta tolong kok ini kita masih dikejar pajak nih padahal kita udah pakai konsultan loh gitu jadi pas aku ngeliat oh mereka tuh kayak sistem mainnya jadi kayak nih pajak lo segini besarnya gue bisa ngecilin jadi segini nah ada nilai kompensasi dari ngecilin itu berapa persen jadi nilai jasanya dia ada nilai ngecilin pajaknya juga ada nah permainannya kayak gitulah orang-orang konsultan tuh terus para pengusaha juga suka ngomong jadi mereka tuh sering dimintain duit terus nanti ada aja masalah ini masalah ini dibilangnya kayak gitu kan dimintain duit lah 2 juta lah 3 juta belum dia bisa ngecilin pajaknya sekian makanya pas aku liat pembukuannya SP tahunannya kok gak mungkin nih mereka sesalah ini jadi emang kayaknya sih kayaknya ini sampai saat ini karena gak tau ya permainan-permainan mereka seperti apa gitu jadi mereka sengaja ngebikin si pengusaha ini badan ini ketergantungan sama mereka terus dengan cara dengan cara ya itu tadi ngebuat salah pembetulan atau apalah kayak gitu jadi emang banyak sih yang main kayak gitu istilahnya kayak proyek ngerjain bangunan terus sama tukangnya dilama-lamain gitu ya kayak iya emang parah sih asli gitu lah gila gue udah tau orang-orang kantor pajak juga masih yang kayak gitu tapi rata-rata tuh yang muda-muda emang enggak itu yang orang-orang belum belum mungkin ya mungkin ya mungkin ya belum iya belum lah karena kan kayak aku sering denger lah kayak kasus-kasus yang terkenal kan kayak kok bisa gayus kan kayak dulu gayus ya yang paling terkenal banget kan ya maksudnya kok bisa mereka sebagai aparatur pajak lah istilahnya gitu ya ya maksudnya mainnya dimana kan ada konsultan gitu kan terus juga ada mereka juga ada sebagai istilahnya pengawas terus ada CEO juga ya dimana mainnya ternyata ya deal-deal-an ya iya deal-deal-an jadi kayak satu tim sih karena aku pas yang saat itu kaget jadi mereka satu tim satu tim nanti dateng bareng-bareng sama timnya gitu jadi kayak kena proyek bancahkan banyak yang dapet iya kayak korupsi berjamaah jadinya iya gile terus gak pernah tergir tuh gak enggak sih takut lah kayak gitu takut nanti anak-anak kenapa-napa lagi iya ya bener ya gak halal ya kayak gitu kan gak halal bener-bener ngebohongin owner saja tuh aku enggak sih alhamdulillah selama ini gak pernah mau mencoba untuk ngebohongin mereka gitu yang ada selalu ngasih solusi kan diterima syukur gak diterima yaudah cari orang lain lah iya berarti itu kayak ya kalau kalau kayak ini tuh kayak harus menjual kepercayaan ya harus juga ya harus jujur intinya gitu karena kan mungkin istilahnya KAICA kayak polisi kejujuran lah gitu nya iya gak kira-kira kayak gitu kan iya sih kalau mau kalau mau macem-macem ya bisa sebenarnya iya karena kan ketika KAICA masuk kan ya otomatis kaget kan oh gila laporan keuangan kayak gini semua gitu kan itu jadi jadi harus lebih jujur dari orang perusahaannya sendiri gitu makanya itu yang suka dimusuhin pas ketahuan ketahuan hilang dananya disini nih korusunya disini tapi kalau temen KAICA sendiri ada gak sih yang juga fokus di perpajakan gitu kan kalau temen sih enggak tapi waktu ngikut brevet kan akhirnya di temen-temenan kan nah emang rata-rata mereka pada independent juga pada independent jadi mereka-mereka doang yang pas aku ngambil brevet itu kan jadi temen tuh sekarang sering sharing juga gitu jadi temen kuliah tuh gak ada yang ngambil ini gila gak ada pada kerja kantor lah makanya pada ini kan pada gue kaget gitu maksudnya berani misaha sendiri gitu kan aku sih pokoknya waktu dulu tuh simpelnya gini gue perempuan yang uang makan sehari-hari suami jadi kalaupun disini gak berhasil ya ada laki gue gitu ya bener-bener tapi emang asik sih kayak punya usaha yang juga itu passion terus juga kayak apa namanya dan itu sesuai dengan keilmuan kita gitu kan itu asik banget sih terus waktunya bisa alhamdulillah sih nikmatin nikmatin emang emang nikmatin aku yang megang tuh bener-bener perusahaan yang dulu kerja kan mau gak mau aku yang pegang yang gak jadi resign tuh pas mau resign sama bosnya gak boleh nah itu seminggu sekali lah aku dateng nah itu disitu lah disitu juga banyak yang gak sukanya iyalah karena kan istilahnya ya Mbak Ica bener-bener dibutuhkan disitu kan ini enak banget nih karena menurut rahasia kali ya oh iya 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 tapi juga bisa juga dia pada iri kak ya ini enak banget nih Mbak Ica nih kerjanya seminggu sekali ke kantor gitu kan iya sih mungkin pada banyak bilang enak kan padahal sih kita yang ngerasain mah malah setiap hari sampai hari Sabtu minggu aja bawa laptop kalau kemana-mana kalau Kak Ica punya ini gak kayak apa quotes deh buat orang-orang yang sekarang lagi bingung perpajakan perusahaannya kak usahanya atau pribadi itu apa sih kak tips-tipsnya kak kira-kira gini kalau kita punya usaha usahanya masih maksudnya taraf UMKM masih sedikit mendingan daripada nge-hire orang banyak yang kena tipu malah kan usaha masih kecil-kecilan tapi udah nge-hire gitu kan mendingan si ownersnya nih mereka harus paham juga minimal sedikit lah jadi gak ditipu gitu kan ya datenglah ke kantor pajak mereka buka kok kelas untuk belajar untuk nanya untuk belajar apalagi kalau nomor kita udah dipegang ya sama mereka itu kadang suka ada aja kayak ada seminar atau apa diundang jadi mending kalau masih usahanya terbilang tergolong kecil penghasilannya juga masih berputar disitu-situ aja mending belajar aja orang kantor pajak tuh baik-baik kok ngajarin kalau udah mampu untuk nge-hire barulah tapi minimal satu harus tahu dulu gimana sistemnya luar-luarnya gak usah sampai kulit-kulitnya gitu karena banyak yang suka nipu berarti mereka tuh juga welcome juga sebenarnya welcome orang kantor pajak tuh welcome untuk ngajarin terus yang ngikut-ngikut brevet ya selama ini brevet A, B kan kalau yang ngikut C sih emang niatnya mau usaha disitu ya kalau brevet A sama B itu kebanyakan juga para pemilik usaha jadi mereka suka kena tipu biar gak terlalu dibegoin mereka ngikut brevet dasar-dasarnya ya gak kena tipu itu ya dasar-dasarnya minimal tau lah gitu tapi emang gitu sih kalau pemilik perusahaan harus tahu harus tahu ilmunya di keuangan karena disini nih tempat yang paling bisa untuk berkorupsi tuh disini bagian pajak sama keuangan itu udah udah pasti itu mah balik lagi ke situ ya ujung-ujungnya daripada ditipu kan mendingan belajar lah sedikit-sedikit kok gak rugi gitu karena memang kalau kalau se pengetahuan aku kalau yang namanya pajak itu orang udah pasti aduh males males banget ngurusin pajak gitu kan hampir deh hampir semua orang kalau ditanya gak perlu ngurus sebenarnya gak perlu ngurus kalau dia sudah bisa nge-hire hire aja orang tapi minimal dia tahu cara kerjanya jadi gak usah ngurusin lah dia pun harusnya ngurusnya bisnis nah hire orang untuk ngurusin pajak tapi dia pun harus tahu jadi gak gak sembarang kena tipu iya tapi kan susah juga kak cari hire orang yang pajak yang misalnya yang gak terlalu mahal misalnya gitu kan susah juga kan ya sebenarnya banyak sih san banyak harinya dimana tuh kak harinya dimana sebenarnya tarif aku juga gak mahal iya makanya kan daripada bingung-bingung ya mending calling mbak Ica enggak ada kok ya aku sampai kaget ada di grup aku kan ada grup pajak ya ada di grup itu mereka tuh buka harga kayak yang diomongin jadi ada satu orang ini dia buka harga rendah banget untuk SPT badan aja dia tuh minta satu juta gitu entahlah pakai syarat dan ketentuan berlaku atau enggak lah gak ngerti ya cuman mereka pada ngomong ini kalau banyak orang yang kayak gini nih bisa-bisa pasaran maksudnya nilai konsultan pajak bisa jatuh nih gara-gara nilai-nilai rendah kayak gitu dibilangkan kan padahal kita punya beban tanggung jawab juga besar gitu kan banyak sih kalau mau dilihat yang murah ya itu dia makanya ya samalah kayak di aku kan fokus juga di IT kan nah di IT juga sama paling kesel banget kalau udah kita udah punya harga terus punya brand udah punya standar brand disitu standarnya gitu kan terus tiba-tiba muncul orang baru pesaing baru dengan harga yang jauh banget di bawah misalnya gitu kan nah ya balik lagi situ rejeki gak akan kemana cuman maksudnya ngerusak ngerusak pasar jadinya kan kayak gitu padahal belum tentu juga nanti dia ya isinya benar apa enggak juga kan kita gak tau kan jadi ngerusak aja gitu ya kayak gitu ada juga ya ternyata ya di pajak kayak gitu ada ada sih banyak yang begitu-begitu gak asal ngasih harga makanya jadi gak istilahnya ya belum tentu juga dia tanggung jawab kalau ada masalah kan iya mungkin cuman sekedar lapor-lapor doang kali atau apa kan iya atau enggak tanpa ngasih tau bahwa iya atau enggak laporan ini doang upload di web itunya aja web perpajakan doang padahal nanti tiba-tiba satu tahun kemudian dendanya banyak itu perusahaan banyak sih yang kayak gitu emang gila itu kan ya perlu analisisnya mateng banget ya maksudnya kayak ini harus bener-bener dilihat item per itemnya gitu kan jadi kayak kalau perusahaan jasa aja nih ya saat dia mau tender sama badan lain gitu ya mereka mengikut tender terus udah deal nah itu kan biasanya harus dikesertakan nih konsultan pajaknya biasanya aku dikesertakan itu untuk melihat komponen di dalamnya itu apa aja yang kena pajak potong pungutnya bagaimana gitu kan biar nilai dari omsetnya yang mereka eh nilai dari yang mereka buka nih itu enggak merugi gitu kan kalau misalkan marketing kan bilangnya oh ini kita dapat project gede nih nilainya padahal saat di breakdown itu potong pungutnya tuh banyak yang akhirnya ngebuat jatuhnya rugi dipajak gitu jadi itu yang harus dilihat dalam setiap kali project potong pungutnya gimana terus bikin kesepakatan di dalamnya wah ini ilmu banget nih iya ya bener-bener soalnya kan ya biasanya kalau dapet project ya yaudah seneng-seneng aja gitu kan ya misalnya dapet project dapet project misalnya 500 juta wah Alhamdulillah seneng ternyata barang yang wajib kena pajaknya itu bisa setengahnya misalnya gitu kan iya jadi kayak perusahaan jasa ini lebih banyak kayak gini kan biasanya kalau aku kan emang lebih banyak ke jasa ya dibanding barang dagang gitu nah jasa ini biasanya mereka dapet nih satu project nilainya besar tapi fee-nya banyak fee ke orang-orang yang yang ngegogolin terus udah gitu misalkan satu mereka masuk ke satu pabrik lah gitu ya proyek ini atas atas pabrik tertentu lah gitu nah di pabrik ini nanti orang-orang dalamnya masuk nih ada nilai-nilainya nih cara ngegololin proyek tapi nilai tersebut sebenarnya dimasukin ke dalam kontrak jadi misalkan ada komponennya namanya overhead lah overhead disitu isinya adalah fee management nah itu kan yang harus dilihat kalau di akuntansi memang itu nanti bisa jadi biaya kan jadi pengurang pengurang jadi penambah biaya kita jadi pengurang labah kita tapi kalau pajak kan gak dihitung itu sebagai pengurang biaya nah hal-hal yang kayak gitu yang kadang orang harus mengikut sertakan kita gitu jadi bisa tahu proyek ini rugi apa enggak sih kalau rugi mendingan yaudah jangan diambil wah harus 4 SKS nih kayaknya nih banyak banget ternyata yang harus di ya harus dipahami lah istilahnya ya untuk orang ya misalnya kan kayak aku kan kerja nih ya mungkin siapa tahu nanti aku pengen punya usaha fokus beneran beneran apa mengelola perusahaan kan harus tahu hal-hal kayak gitu kan iya jangan cuman dapetin proyek aja gitu misalnya kadang fee untuk marketingnya besar banget padahal itu dihitung biaya pun enggak bisa masuk sama pajak hal-hal yang kayak gitu loh Kak Ica satu kata dong atau dua kata tentang pajak apaan pajak itu enggak susah asal mau dipelajarin itu udah empat kata empat kata iya pajak enggak susah gampang enggak susah tiga kata berarti ya enggak susah gampang tapi kalau kataku pajak itu ngejelimet enggak susah gampang kan karena Kak Ica tiap hari ngurusin pajak enggak sih kalau untuk orang pribadi kan kalau kita kalau kita cuman pekerja lah gitu ya yang enggak akan susah juga paling cuman apa sih bebannya SPT orang pribadi udah itu aja mau dilaporin apa enggak kekayaannya itu doang kan cuman tuh kayak kelihatannya tuh serem gitu loh kayaknya tuh kalau udah ayo lapor kan sampai ada sampai ada kayak gini loh makanya gue tuh kayak kenapa sih orang pajak tuh dari segi komunikasinya tuh menurut aku sih kurang gitu kan karena harusnya pajak tuh dibikin enjoy bahasa-bahasanya tuh jangan deadline atau jangan bayar pajak terakhir tanggal segini kayaknya itu enggak bikin orang tuh istilahnya santai gitu ngedenger kata-kata pajak tuh gitu kan tapi sebenarnya pajak itu pajak itu denda paling ringan jadi mereka jadi mereka dendanya kecil sebenarnya nih ya kalau hanya terlambat-terlambat kecil atau karena kitanya kurang tahu nah nanti saat itu mereka audit terus kita ngaku bahwa kita memang enggak ngerti disini nih itu dendanya kecil paling kecil paling bisa diundur-undur dibanding kayak BPJS itu satu klien aku soalnya dia punya permainan dua dulunya di pajak dan BPJS setelah pajak aku yang pegang udah enggak ada lagi permainan kan nah tetap BPJS nih BPJS dimainin nah pajak sang sejanya tuh cuman ayo bayar ayo lapor gitu enggak perlu diapapain tapi pas BPJS itu masuk pengadilan cuman ya mainin setahun doang aja langsung masuk pengadilan kalau pajak tuh udah mainin bertahun-tahun mereka enggak sih diulur-ulur aja sama pajak sekarang sebenarnya enggak seserem itu sih iya sih bener-bener jadi kayak mereka kayak sabar banget sih sebenarnya ya ngadepin orang-orang kayak kita ngadepinnya sabar mungkin tahu kali ya tahu kali banyak yang takut sama mereka jadi mereka sabar ngadepinnya iya makanya iya emang sabar banget sih cuman mungkin bagus lah kayak misalnya dia bikin kayak Baliho atau misalnya informasi elektronik kayak di Instagram atau dia tuh kayak bikin lucu-lucu gitu kan ada sempat nih jadi waktu itu di Instagram pokoknya dia masuk di IG Explorer jadi ada satu usaha dia ngomong bahwa kalau gak salah makanan apa ya dia bilang bahwa omsetnya udah besar terus udah gitu ayo kalau mau pesen bla 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 segala macem di bawahnya masuk dong komen orang pajak apa dari DJP mana diarah mana gitu ayo jangan lupa ya kak bayar pajaknya jadi sekarang ntar pajak IG kan mereka udah pada punya IG itu suka aneh-aneh aja gitu loh kadang aku suka nemuin di selebgram itu di bawahnya dari DJP apalah gitu ya itu komen jangan lupa ya pajaknya disetorkan gak jelas banget itu kan bikin orang jadi takut juga ya sebenarnya lambeturah juga dia kayak jangan-jangan nih iya maksudnya ya jangan kayak setan gitu kan tiba-tiba gitu lah gitu kan jangan lupa pajaknya dibayar gitu iya ya harusnya mereka kerjasamalah sama selebgram atau misalnya sama artis-artis gitu kan bikin edukasi-edukasi yang santai lah gitu kan sebenarnya sih ngomong mereka santai cuman karena ngomongnya santai cuman karena udah kepikiran wah karta gue malah diambil jadi ketakutan sendiri terima kasih iya sama-sama udah gabung mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya Beca ya sama aku juga gak bisa ngomong orangnya ya mudah-mudahan sih kayak ini sih kayak sharing aja sih sharing buat temen-temen yang yang memang nanti dilihat video ini ya bahwa ternyata ya pajak itu memang gak serem kok asik gak serem kok asik dan banyak celah juga sih iya banyak celah emang banyak celah jadi harus hati-hati karena disitu ya godaannya lah disitu lah ya banyak godaan disitu kan oke oke Mbak Ca terima kasih ya oke ya sama-sama di rumah oke ya assalamualaikum waalaikumsalam um Terima kasih.